Intro Halo semuanya selamat datang lagi di The Lazy Gadget Dan hari ini gue akan buat news untuk minggu ke 3 Iya 3 Agustus 2020 dan Cukup banyak berita yang menarik cukup banyak rumor seperti biasa Cuman gue mungkin belum sempet ngerjain konten yang apping Kim San Apple Karena ya gue cukup banyak produk dari kemarin Ada beberapa produk yang nanti dirilis di TLM juga Ada beberapa produk lagi yang disiapin buat TLG juga Jadi ya ditunggu aja Pokoknya yang sebisa mungkin tiap minggunya bakal ada news buat kalian Dan kalau kalian mau lebih update nya bisa follow instagram di The Lazy Gadgets Dan udah lama gue gak promosi ya Untuk kalian yang mau consign barang game dan segala macamnya bisa langsung kesana Oke kita langsung mulai dari berita pertama aja Gue akan mulai dari yang santai dulu seperti biasa Ada Netflix dengan Netflix Shuffle nya yang udah tersedia di beberapa TV Jadi ini bukan untuk smartphone tapi juga aplikasi TV Dimana ini untuk kalian yang mungkin agak gak tau mau nonton apaan Karena dia akan memberikan rekomendasi secara random untuk kalian tonton Jadi ketika kalian nonton TV kalian bisa pilih tanpa tau episode dan segala macamnya Oke jadi untuk fitur ini dia ada di smart TV ada di profile ada di apa namanya Waktu kalian nonton dan segala macamnya Gue gak tau ya gunanya fitur ini tuh apa Karena maksud gue kalau gue nonton Netflix ya gue tau apa yang mau gue tonton Bukan gue randomly mili salah satu episode anime yang gue tonton Mungkin untuk yang tiap episode beda cerita oke tapi untuk yang bersambung kan aneh gitu Tapi gak tau mungkin ada yang guna buat kalian Gue sih yang nonton Netflix sih gak ada waktu udah gak ada waktu gitu Oke next itu ada dari apa dulu ya kita bahas ya Hari ini kita mungkin bahas Instagram dulu Instagram tuh baru juga ngeluarin QR Code sama seperti Whatsapp Jadi kalian tuh bisa nget orang tuh langsung dari QR Code Gak usah pake username biasanya ada username yang ale-ale gitu ya Namanya QR Code ini gak harus pake Instagram kamera lagi Jadi beda dengan name text bisa dengan third party application Dan ini berarti bisa kalian gunakan untuk bisnis kalian Dia bisa taruh di kartu nama untuk lebih gampang di add Mungkin kalian ke bisnis kayak kalian nih gue designer Kalian bisa kasih portfolio ke Instagram kalian dan jauh lebih enak gitu Oke berita selanjutnya datang dari ZTE Xen 25G Salah satu smartphone yang sebenernya gue cukup tunggu Karena dia itu bakal rilis 1 September dan menjadi under display kamera pertama di dunia Dia bakal selfie kamera 32MP Layar di 6,92 inci Full HD OLED Harusnya dari prosesor itu bakal pake Snapdragon 765G By RAM itu dia 12 256 dengan ada varian 512 Harga sebenernya belum ada yang tau sama sekali Cuma dari iklannya cukup menarik Dia ada iguana yang memakan serangga-serangga yang emang divisualisasikan sebagai notch Punch hole dan juga pop up kamera Jadi emang bener-bener menunjukkan kalau oke kita bener-bener clear Bisa dibilang supportnya itu ke satu generasi sebelumnya Jadi untuk S10, Note 10 S6 untuk tablet itu masih support A90, A71 semua masih support Jadi 3 tahun itu berarti kalau kalian mulai dari Android 9 Itu kalian dapet di Android 10, Android 11, Android 12 Kalau kalian start di Android 10 Itu dapet 11, 12, 13 Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa lihat dari layar aja Nanti gue akan minta AESA buat nampilin semua smartphone-smartphone yang support Nah, selanjutnya lagi kita ngomongin dari Galaxy Foldable murah Jadi ini salah satu sertifikasi dari Wi-Fi Alliance Itu memperlihatkan kalau akan ada device Samsung dengan model number 2 SMF Yang berarti foldable Jadi F tapi 4-1 Dimana kalau 9 itu untuk Galaxy Z Fold 7 itu untuk Galaxy Z Flip Jadi ini bisa bilang mungkin seri di bawah kedua seri itu Dan ini bisa bilang budget foldable phone dari Samsung Yang rumor-rumornya bakal di 600-700 USD Jadi ini bakal harusnya clamshell Karena dia mungkin nggak mungkin dua layar dengan harga semura itu Dan belum ada rumor yang banyak keluar tentang hal ini Kecuali warna dan juga untuk konfigurasi memori dia di 64GB dan 128GB Akan menarik walaupun menurut gue pribadi Kalaupun dia keluar dengan spesifikasi yang cukup rendah Mungkin nggak semua orang bisa kayak mungkin SoC-nya SoC lama Tapi ketika kalian bisa menggunakan smartphone itu Dan mencoba experience dari foldable Mungkin itu opsi sesuatu yang cukup worth it menurut gue Selanjutnya kita ngomongin Samsung One UI 2.1 Samsung One UI 2.5 itu udah ada di Galaxy S20 Jadi emang sesuai Note 20 kemarin dirilis Untuk update untuk yang S20 khususnya yang 5G dan Eropa Gue nggak tau ya di Indonesia udah kebagian apa nggak Soalnya gue nggak megang Samsung Tapi kayaknya tadi gue sempet liat ada yang udah nge-tweet Kalau dia udah dapet update S20, S20 Plus dan juga S20 Ultra Semuanya itu udah kebagian update untuk One UI 2.5 Jadi yang menarik pertama adalah masalah kameranya yang bisa nge-shot 8K Jadi bisa pro video gitu Cuman yang menurut gue pribadi yang lebih menarik adalah di Dex wireless-nya Jadi kalian itu udah bisa connect ke Dex Nggak usah pake docking dan segala macem Semuanya bisa lakukan secara wireless dan keren banget Dan kalau emang belum tersedia untuk di Indonesia atau mungkin varian 4G Mungkin nanti akan menyusul ke Indonesia Semoga secepat ya Karena dari berita itu masih di Eropa Nah, selanjutnya lagi dari Samsung lagi Kita punya Galaxy M51 Samsung Galaxy M51 itu baru aja terlihat dengan baterai yang cukup membludak Maksud gue ya Perpindahan dari 5000 ke 6000 itu cukup lama Keluar tuh semua 6000 Realme keluar 6000 Apa keluar 6000 Tiba-tiba Samsung keluar lagi Gue ngeluarin smartphone dengan baterai 7000 mAh Yang berarti sama kapasitasnya dengan Galaxy Tab S7 yang tablet Dan ini untuk spesifikasinya itu dia bakal layar 6,7 inci Full HD AMOLED Terus RAM-nya itu 6,8 GB jadi ada 2 varian Terus ada Storage 128 GB dan Snapdragon 730 Gue gak tau sih 6000 aja buat gue Gue pake Realme C3 S Daily Salah satu dari daily driver gue Jadi gue pake sekarang itu Ovo Fire S2 Pro XR sama Realme C3 Buat transfer segala macem Buat ngecek sosial media Itu bener-bener 2, 3, 4 hari Kalau kan karena gue gak pake mobile data dan semua full wifi Itu bener-bener awet banget Jadi gue gak tau 7000 mAh itu perlu berapa hari Tapi harusnya dari size itu akan tebel Ngeliat dari Realme C3 dan C15 Dengan perbedaan dari ketebalannya Gue sih masih prefer yang C3 masih lebih 5000 udah cukup dan masih tipisnya tuh masih enak buat gue Terus selanjutnya lagi kita ngomongin masalah Zenfone 7 Jadi Zenfone 7 akhirnya udah dikonfirmasi oleh Asus Akan dirilis di tanggal 26 Agustus nanti Dia akan ada live streamingnya di Taiwan Udah ada teaser juga dari Twitternya Asus Dan juga Twitternya Asus yang Denmark Apa dudes lain Yang mengonfirmasi kalau dia itu akan ada flip kamera Bahkan leak-leak gambar dari Asus Zenfone 7 Dia keliatan Jadi udah ada keliatan retail boxnya Dan bagian belakangnya dengan setup triple array camera Ada chargernya juga Dan juga harusnya itu fast charging Cuman kamera ini Notable-nya adalah dia akan menggunakan Untuk main kamera dia Bahkan sensor yang sama dengan ROG Phone 3 Dan gue gak tau ya Buat gue pribadi yang belum melihat hands-on Dan dari leaks Gue kurang suka dengan desain dari si Zenfone 7 ini Karena triple array kamera itu cukup besar Jadi dia cukup makan space yang gede di belakang Dan ketika di flip mungkin akan cukup menjadi sebuah bongkahan yang cukup besar Tapi gue gak tau Sampai gue nanti hands-on Tapi dari sepengliatan gue Itu cukup besar Nah untuk si Zenfone 7 juga bezalnya keliatan tipis Dan untuk spesifikasinya Ini sebenernya sebuah Kekecewaan juga 6,4 inci Full HD Plus Masih menggunakan LCD dan 60Hz Gue gak tau kenapa dia gak pake OLED Gue gak tau kenapa dia gak mencoba setidaknya 75Hz atau 90Hz Zenfone 7 Why? Maksud gue Kalau emang mau di-differentiate antara ROG 3 Strix sama Zenfone 7 Gak begitu juga Cuman dari Zenfone 7 sendiri itu bakal punya 2 varian Jadi dia bakal punya yang Zenfone 7 Pro Dan juga Zenfone 7 biasa Yang Pro itu bakal 865 Plus Yang biasa itu 865 Jadi kayak si ROG Phone 3 sama ROG Phone 3 Strix Jadi gue berharap setidaknya untuk Zenfone 7 Pro sendiri Dia bakal punya yang 5, 90Hz, 120Hz AMOLED Yaudah lah belakangan yang penting setidaknya refresh rate-nya itu Jangan kalah gitu loh Amas smartphone mid-range atau low range Eh, low range Iya, low range Nah untuk harganya sendiri Dia itu bakal Dari link-nya Roland Kwan Itu untuk 7 Pro itu bakal di 5, 49€ Atau sekitar 9,5 juta Dan untuk yang harga Zenfone 7 Itu sebenernya dia perbedaannya itu Dia kasih tau itu dari Snapdragon 860 Plus Dan juga RAM Tapi gue rasa untuk yang 7 ini Maksudnya satu lagi itu adalah versi vanilla Itu bakal di 499€ atau sekitar 8,6 juta Cuman baik-baik lagi Karena kita ngomongin euro Biasanya euro tuh kalo ngeliat di smartphone itu Emang cukup tinggi harganya Jadi jangan jadiin patokan Bisa jadi patokan Tapi udah patokan tuh kayak Ini harga paling mentoknya Udah sama semua pajak dan segala macemnya Ampe ke Indonesia Gue rasa untuk masuk ke Indonesia Harganya gak mungkin setinggi itu Apalagi melihat tadi dari Sisi spesifikasinya Oh iya dia juga gak ada in-display fingerprint Jadi untuk fingerprintnya itu bakal decide Nah, terakhir kita ngomongin iPhone Ini sebenernya dikit aja Ada dua Yang pertama adalah komponen baterai iPhone 12 Ini hadir dari Ming Cukuo Yang menyatakan kalo Apple demi mendapatkan 5G Demi mendapatkan harga yang tidak terlalu beda jauh Dengan iPhone 11 series Dia akan menggunakan Komponen Bisa bilang tuh kayak baterai yang Mungkin komponen tuh Tidak sebagus Secara kualitas Tidak akan sebagus si iPhone 11 Jadi secara layer itu Simpler better design Secara layer itu kayak lebih tipis Dan segala macemnya Dan itu Dari Apple sendiri katanya Bakal menekan cost mereka Untuk produksi itu sekitar 40-50% Dan Dari mereka sendiri Setidaknya mereka mengassure Kalo user experience nya itu Untuk rasa baterai gak akan berubah Jadi kita berharap Dia bisa memegang kata-katanya Dan bahkan Ming Cukuo Menyatakan untuk iPhone 12s Jadi harusnya nanti 12s Karena improve gak terlalu gede Bukan iPhone 13 Ini bahkan untuk baterai nya Dia bakal 30-40% Lebih cost reduction Mungkin lebih simple lagi Design nya dibandingkan Si iPhone 12s Jadi 11 ke 12s tuh udah turun 40-50 Ini turun lagi 30-40 Jadi kayak discount nya itu double Cuman yang penting adalah Kalo dari dia nyatakan Untuk user experience nya akan berubah Yaudah gue gak masalah Pokoknya harganya gak akan terlalu jauh Jadi Gue lebih ngeliat Yaudah ini emang cara bisnis mereka Untuk Untuk harganya itu Gak terlalu meledak Karena untuk yang 5G sendiri Emang cukup Banyak yang harus dibayar Oke Terlahir adalah iPhone 12 Pro Max Cash Jadi ini adalah Bagian belakang dari iPhone 12 Pro itu Terlihat di internet Di Twitter Dan terlihat konfigurasi kameranya Gak bakal 4 gede Tapi lebih ke 3 Seperti iPhone 11 sekarang iPhone 11 Pro Cuman dia bakal punya 1 flash di atas Dan 1 lighter sensor di bawah Dan ada lubang kecil lagi Itu bakal untuk mic Jadi Harusnya dari sisi design tuh Gak akan berubah terlalu banyak Cuma ada tambahan lighter sensor di sana Mungkin akan lebih ke improvement kamera sendiri Dan juga kabar-kabarnya Dari kemarin juga menyatakan Kalau notch nya itu Gak akan berubah sama sekali Jadi size nya itu akan sama Jadi mungkin dari si Cukup banyak sih sebenarnya Menghilang dari apa yang Dari awal rumor Apple Terjadi iPhone 12 Kalau kalian ingat dari awal tuh Ampe card nya gak ada notch 110Hz Kamera 4 Dan segala macam Semuanya ilang-ilang-ilang Dan akhirnya Kita udah mulai keliatan Untuk final design nya Yang katanya tuh bakal dirilis Di bulan Oktober mendatang Itu aja yang bisa gue bahas Untuk berita minggu ke-2 Agustus terubah puluh di Seperti biasa Jangan like, komen, share Follow instagram kita Di at the lazy gadgets Untuk berita lebih update setiap harinya Gue di jorylonardo Onya2 Dan jangan lupa subscribe Thank you so much guys for watching And I'll see you next time Bye bye guys Bye bye